Intro Banyaknya keluhan masyarakat tentang tarif denda keterlambatan pembayaran PDAM Kota Makassar akhirnya direspon oleh Direktur Utapa Perumda Air Midum Bedi Iskandar. Menurutnya, tarif denda akan segera dilakukan penyempurnaan agar tidak terlalu tinggi, dimana wajarnya denda maksimal Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk R4 saat ini, denda yang berlaku adalah Rp35.000 untuk semua gologan. Direktur Utama Perumda Air Midum Kota Makassar Bedi Iskandar menjelaskan, denda yang akan diperlakukan nantinya akan dievaluasi, dimana PDAM akan membuat klaster tarif denda R1 hingga R4. Kemudian untuk R5 ke atas, tarif denda akan sapa. Bedi menjelaskan, jika denda diberikan untuk memberikan efek jerah kepada pelanggan yang terlambat. Kalau sarannya DPR di Bedi Iskandar Puna kan denda itu bisa diklaster. Jadi bisa jadi kita mengklaster, mengepeluasi denda untuk golongan R1 sampai R4. R5 ke atas, bisa jadi kita dikepeluasi. Jadi itu kan maunya DPR, supaya denda itu untuk PRF, apakah akan kita mampu. Kalau golongan R1 dan R4, kita dikepeluasi. Bedianya dibesaran Rp10.000 sampai Rp15.000. Kira-kira kapan pemberitahannya? Ben Iskandar mengakui jika tarif yang diperlakukan saat ini yakni Rp35.000 untuk semua tingkatan dinilai cukup memberatkan. Sehingga pertimbangan mengklaster tarif denda sesuai dengan tipe meteran akan menjadi kebijakan baru. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.